Kita ke informasi lain, Saudara. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menaikkan UMP di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuwono X menyatakan UMP saat ini adalah keputusan terbaik. Meski UMP telah dinaikkan, kalangan pekerja menilai upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Menanggapi ketidakpuasan itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuwono X menyatakan jumlah UMP yang ditetapkan adalah hasil negosiasi antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja. Sultan mengingatkan UMP sebesar Rp1.765.000 diperuntukkan bagi pekerja baru dan bukan untuk pekerja yang telah berpengalaman. Nah pertumbuhan itu yang kita negosiasikan dengan mereka dengan kesepakatan lewat Dewan Pengubahan itu diterima jadi 3,54 Rp3.54, gitu. Untuk tidak pakai sen dan bagainya gitu dibularkan ke atas gitu. Masih ada beberapa pihak yang menilai kenaikan 3,54 Rp3.54 itu belum layak untuk hidup di Jogja ini? Ya, 5 juta pun belum layak ya. Kalau butuhnya 10 juta gitu. Tapi bagaimana kita akan bisa menaikkan kalau dari SPSI dan sebagainya juga itu kan tergantung negosiasinya dengan APINDU.